Epic Level Box 1. Perjanjian Gaib Menjadi film Indonesia pembuka di video ini mengusung genre horror. Film ini berkisah tentang sepasang suami istri yang sedang terhimpit masalah ekonomi yang bernama Andri dan Wati. Beruntung di saat keadaan sudah sangat mendesak, sepasang suami istri ini mendapat pekerjaan untuk merawat seorang nenek tua yang kaya raya. Tapi baru beberapa hari merawat sang nenek, mereka justru menemukan sang nenek tewas dalam kondisi yang sangat tragis. Meskipun panik, mereka kemudian berpikir cara menguras seluruh harta simpanan sang nenek. Mereka kemudian tetap membuat sang nenek seolah-olah masih hidup dengan memasukkan formalin ke tubuh nenek. Dan juga mengajaknya jalan-jalan dengan kursi roda. Tapi anehnya, sang nenek yang sebelumnya sudah disebut mati, ternyata hidup kembali. Yang membuat Andri dan Wati sangat ketakutan. Disebut memiliki perjanjian gaib dengan sosok iblis. Buat kalian yang penasaran, film ini tayang 9 Maret tahun 2023 ini. 2. Kembang Api Mengangkat tema tentang kesehatan mental. Film ini adalah remake dari sebuah film Jepang yang pernah tayang di tahun 2017. Berkisah tentang empat manusia yang sudah putus asa dengan kehidupan masing-masing dan berniat untuk mengakhiri hidup mereka. Keempat orang tersebut adalah Sukma, Anggun, Raga, dan juga Fahmi. Sukma adalah seorang istri yang sudah kehilangan anaknya hingga ingin mengakhiri hidupnya. Sedangkan Raga digambarkan sebagai pria yang mengalami masalah besar hingga membuatnya sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Sementara Anggun merupakan siswa SMA yang menjadi korban buling di sekolah. Dan Fahmi adalah pria parubaya yang memiliki masalah mental parah sekaligus perakit bom kembang api. Setelah bertemu di sebuah gudang tua, keempat orang tersebut kemudian berniat mengakhiri hidup bersama-sama dengan meledakan kembang api yang telah dirakit oleh Fahmi. Tapi anehnya setelah meledakan diri, mereka berempat tidak mati. Tapi justru mengulang saat mereka pertama kali bertemu di gudang tua. Hal itu terus terjadi berulang kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton film ini ya. 3. Iblis Dalam Darah Menjadi film horor terbaru yang juga tayang Maret tahun 2023 ini. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Haruni yang berkali-kali kerasukan iblis tanpa dia tahu apapun nyebabnya. Haruni merasa sangat terganggu. Yang karena hal ini, ia pun diikat agar saat kerasukan tak melakukan hal-hal yang berbahaya. Adik Haruni, yaitu Hanum, yang mengalami penyakit mata, akhirnya bercerita pada Dr. Ahmad yang ternyata juga dapat mengobati hal-hal yang berbau mistis. Dr. Ahmad kemudian melakukan pengobatan pada Haruni di saat malam pengajian. Namun, tubuh Haruni justru kejang hebat dan berhasil melepaskan semua ikatan di tubuhnya. Terinspirasi dari hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan mengenai iblis yang merasuki manusia melalui aliran darah. Penampakan sosok iblis akan terasa mencekam di film ini. 4. Virgo and the Sparkling Menjadi film ketiga dari Bumi Langit Cinematic Universe setelah merilis Gundala dan juga Sri Asi. Virgo and the Sparkling sendiri berkisah tentang seorang gadis remaja yang bernama Riani. Ia adalah gadis yang unik sebab terlahir dengan beberapa kekuatan dengan kekuatan utamanya adalah mengendalikan api. Namun, kekuatan yang dimilikinya itu justru membuat Riani kewalahan. Ia ternyata belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dan justru berulang kali terlibat dalam masalah. Dan membuatnya harus berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain. Hingga pada akhirnya menetap dan melanjutkan sekolah di Bandung. Di sekolah barunya itulah, Riani bertemu dengan Usi dan Monika yang menjadi sahabatnya. Dan kemudian membentuk sebuah band bernama The Virgos. Riani yang mulai membuka diri soal kekuatan supernya akhirnya membuat sahabatnya sepakat untuk membantu Riani agar mampu mengendalikan kekuatannya. Tapi fenomena aneh mulai terjadi. Sebuah energi negatif menyerang dan membuat orang-orang seolah kerasukan energi misterius dan mengubah mereka menjadi makhluk yang brutal. Dapatkah Riani sebagai superhero bernama Virgo menghentikan hal tersebut? Diadaptasi dari serial Webtoon, film ini punya alur cerita yang ringan dan juga menghibur. 5. Lost Man Melati Mengusung Jenre Horror Lost Man memiliki rencana tersembunyi untuk para tamu yang datang ke penginapannya. Misteri apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh film ini? Berbagai macam bentuk kengerian akan tersaji di dalam film ini. Buat kalian yang penasaran, langsung tonton film ini ya. 6. Kun'ana Wa'anta Nah, buat kalian yang mencari film Indonesia terbaru yang cocok untuk ditonton bersama seluruh anggota keluarga, film yang satu ini bisa kalian pertimbangkan. Kun'ana Wa'anta menceritakan tentang kisah sekelompok anak pesantren bernama Firman, Hanif, Kanza, Lili, dan juga Acong. Berawal ketika Firman mengetahui jika tak jauh dari pesantrennya, ternyata ada sindikat penjualan satwa ilegal yang membuat satwa-satwa asli Indonesia terancam punah. Ia pun mengajak keempat temannya untuk bersama-sama menghentikan aksi ilegal tersebut. Dipenuhi aksi-aksi yang penuh dengan edukasi, film ini tayang 9 Maret tahun 2023 ini lho. 7. Hantu Baru Dan menjadi film ketujuh sekaligus penutup di video ini, mengusung genre horror komedi. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Sasa yang diperankan oleh Aca Setriasa yang memiliki rencana untuk menikah dengan calon suaminya. Tapi sayang, sebelum hari bahagia itu tiba, Sasa mengalami kecelakaan dan membuat dirinya tewas di tempat. Karena baru saja meninggal, arwah Sasa masih bergentayangan. Kini Sasa hidup di alam yang berbeda, dan ia telah menjadi sosok hantu yang kerap menengok keluarganya. Karena masih baru, maka dari itu Sasa disebut sebagai hantu baru. Tapi, Sasa dan teman-teman hantunya yang tinggal di sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni, mulai terganggu ketika rumah tersebut direncanakan akan dibeli oleh seseorang dan menyewa pengusir hantu profesional. Bagaimana kisahnya? Aksi-aksi konyol dari sosok hantu akan cukup menghibur di film ini. Itulah ketujuh film Indonesia terbaru yang tayang Maret tahun 2023 ini. Menurut kalian, mana nih yang wajib buat ditonton? Tuliskan di komentar ya. Well, terima kasih sudah menonton video ini. See you guys. Bye.